Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika tentang perbandingan tak senilai Jadi ini tentang perbandingan tapi yang perbandingannya itu tidak senilai atau tidak sebanding Langsung aja ke soal yang pertama Oh iya, sebelumnya coba siapin dulu alat tulis di setiap soal, di pause coba latihan sendiri, baru nanti dilanjutin lagi untuk lihat pembahasannya ya Oke, soal pertama Tony dapat menyelesaikan pemasangan pagar bambu di sekeliling kebun selama 21 hari sedangkan Tono dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 28 hari jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama akan selesai selama berapa hari Nah logikanya, kalau misalnya tadinya satu orang itu harinya 20-an, pas dia berdua pasti jumlah harinya lebih sedikit kan jadi pasti jawabannya lebih sedikit karena disini memang tidak ada yang lebih besar jadi ini tidak mengecoh cuma ada juga soal yang pilihan gandanya itu jawabannya angkanya lebih besar daripada ini jadi itu jangan dipilih karena sudah pasti salah kita buat dulu namanya misalnya Tony adalah A lalu Tono adalah B gitu ya soalnya ini sama-sama huruf T jadi kalau pakai inisial agak susah Tony dan Tono A adalah Tony B adalah Tono jadi ceritanya ini kan ada satu pekerjaan kalau si Tony mengerjakan itu 21 hari berarti satu pekerjaan yang dilakukan oleh si Tony atau si A itu adalah 1 banding 21 atau 1 per 21 lalu kalau si Tono si B ini mengerjakannya 28 hari kan berarti dalam satu pekerjaan itu si B melakukan 28 hari berarti 1 per 28 kalau dikerjakan bersama satu pekerjaan ini berarti kan 1 per A tambah B karena yang mengerjakan A sama B kalau ini A doang ini B doang jadi 1 per A tambah B jadi kayak gini 1 per A tambah B itu kan sama aja kayak 1 per A tambah 1 per B jadi 1 per A itu dari sini 1 per 21 1 per B 1 per 28 terus kita samain penyebutnya 21 sama 28 itu KPK-nya berapa sih? KPK-nya adalah 84 nah 84 bagi 21 itu kan 4 4 kali 1 4 jadi disini 4 84 dibagi 28 itu 3 3 kali 1 ya 3 jadinya gini jadi pekerjaan 1 yang dikerjakan oleh A dan B atau oleh si Tony dan Tono itu adalah 4 tambah 3 kan 7 berarti 7 per 84 nah berarti A sama B ini bisa mengerjakannya berapa hari tinggal dibalik aja kalau A tambah B berarti bisa mengerjakan sebanyak 84 dibagi 7 hari gitu ya 84 bagi 7 itu 12 hari jadi ketika si A sama si B mengerjakannya bersama maka dia bisa selesai 12 hari jadi ini tuh untuk menghitung satu kali satu pekerjaan dikerjakan oleh berdua itu pekerjaannya sebanyak apa jadi pekerjaannya adalah 7 per 84 per orang tapi kalau menghitung jumlah harinya 84 bagi 7 jadi 12 hari gitu jadi jawabannya adalah yang B berikutnya bapak dan paman menanam padi pada satu bidang sawah bapak dapat mengerjakan sawah tersebut selama 12 hari sementara paman dalam 6 hari seandainya bapak dan paman bekerja bersama maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu nah ini sama kayak yang sebelumnya jadi kalau si bapak ini bisa kita namain B ini namanya P ya bapak itu mengerjakannya 12 hari satu pekerjaan dikerjakan oleh bapak berarti 1 per 12 sedangkan paman mengerjakan selama 6 hari berarti paman itu 1 per 6 gitu kan kalau misalnya dikerjakan bersama berarti 1 per satu pekerjaan per bapak tambah paman jadinya gini jadinya 1 per 12 dari bapak ditambah 1 per 6 dari paman nah kita samakan penyebutnya jadi per 12 kan KPKnya 12 dan 6 itu KPKnya adalah 12 per 12 12 bagi 12 1 1 kali 1 1 12 bagi 6 2 2 kali 1 2 terus 1 tambah 2 itu 3 jadi 3 per 12 berarti jumlah harinya tinggal dibalik bapak tambah paman itu bekerja sebanyak 12 bagi 3 hari 12 bagi 3 itu adalah 4 hari jadi ketika bapak dan paman bekerja bersama untuk mengerjakan satu pekerjaan itu jadi jumlahnya adalah 4 hari jawabannya yang b soal berikutnya pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari jika dikerjakan oleh 20 orang setelah 10 hari pembangunan tersebut dihentikan selama 6 hari supaya pembangunan selesai tepat waktu maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang nah untuk soal ini kita bisa jadi keliru disini 22 hari 20 orang kita bisa menganggapnya ini adalah patokannya padahal bukan itu karena pembangunan sudah dilakukan sebanyak 10 hari berarti sisa pembangunan itu adalah jadi kan harus selesai tepat waktu jadi 22 hari ya harusnya kalau udah 10 hari berarti sisanya 12 hari jadi 12 hari itu yang harusnya jadi patokan jadi sisa 12 hari itu harusnya menggunakan pekerja 20 orang kan ini yang seharusnya kalau gak ada libur tapi karena dibilang dihentikan selama 6 hari berarti 12 harinya ini dihentikan 6 hari berarti sisanya 6 hari lagi kan jadi kan 10 hari ini udah gak usah dihitung jadi 6 hari lagi itu berapa pekerja nah nanti pekerja yang ini kan berarti lebih banyak lalu dikurang sama 20 orang itu gitu oke 12 hari 20 pekerja 6 hari X pekerja karena ini perbandingan tak senilai maka untuk mendapatkan nilai X kita menggunakan persamaannya harusnya X itu sebandingnya sama 6 tapi karena ini perbandingan tak senilai jadi X nya ini sebanding sama 12 terus dibagi 6 dikali sama 20 jadi X sebanding sama lawannya bukan sama temannya sendiri gitu karena dia tak senilai ya X sama dengan 12 bagi 6 12 bagi 6 itu 2 2 kali 20 itu sama dengan 40 jadi kalau dikerjakan 6 hari yang harusnya 12 hari jadi 6 hari itu oleh 40 orang nah karena 40 orang sebelumnya ada 20 orang berarti tambahannya adalah 40 kurang 20 jadi 20 orang jadi jawabannya yang D begitu soal terakhir peringatan berikut ini yang bukan merupakan perbandingan senilai adalah jadi perbandingan yang hasilnya itu kalau dia yang 1 bertambah maka yang 1 berkurang itu namanya tas senilai ya oke banyaknya bensin dan jarak yang ditempuh nah kalau misalnya bensinnya banyak jarak yang ditempuh pasti lebih jauh makin banyak bensin makin jauh berarti ini namanya perbandingan senilai makin banyak makin jauh makin dikit makin dekat gitu lalu yang B banyaknya persediaan tepung dan kue yang dihasilkan nah kue ini bergantung sama tepung makin banyak tepungnya makin banyak kuenya makin sedikit tepungnya makin sedikit juga kuenya jadi dia perbandingan yang senilai lalu yang C jumlah pekerja dan barang yang dihasilkan makin banyak pekerjaan maka makin banyak barang yang dihasilkan ini juga sama perbandingan senilai nah selanjutnya yang D kecepatan dan waktu makin besar kecepatannya maka waktu yang diperlukan makin sedikit makin kita cepat maka makin cepat selesai jadi ini waktunya kalau cepat selesai waktunya sedikit jadi ini adalah perbandingan yang tak senilai karena yang satu makin besar yang satu nilainya makin kecil jadi jawaban untuk soal ini karena disini pertanyaannya bukan perbandingan senilai adalah yang D gitu jadi itu dia soal-soal tentang perbandingan tak senilai semoga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian tentang perbandingan tak senilai semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh